Sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe RHLG channel, like dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Syai Panji Gumilang jadi tersangka penodaan agamanya sendiri. Ini jelas kemunduran berpikir di dunia pendidikan dan kemunduran demokrasi. Kebebasan mengamalkan agamanya dilindungi oleh undang, undang dan berbeda pendapat di negara yang menganut sistem demokrasi pasca reformasi 25 tahun lalu adalah angin segar, kini mulai terkikis semangatnya. Kami sedang husu, tenang beribadah sholat idul fitri justru dihina, dicaci dan dilecehkan karena barisan sof perempuan dan laki-laki sejajar, as dan tanpa lagu sampai salam berbahasa Ibrani. Ingat ya kami tidak pakai toa, pengeras suara yang keluar dari masjid. Jika kami gunakan toa pengeras suara keluar, jangkauan suara bisa menjangkau kira-kira 5 km dari atas menara setinggi 201 meter. Namun itu tidak digunakan, diskursus pemikiran agama dihukumi di negara yang bukan berlandaskan hukum agama tertentu. Framing media tertentu semakin menjadi-jadi dan membabi buta tak terpuaskan, menjadi bulan-bulanan tidak berimbang dan sangat menyudutkan. Menghadirkan narsum yang sulit tervalidasi kebenarannya karena sepihak terus dikembangkan kepada konteks yang mengada-ada dan dijadikan ada, seolah masyarakat menonton film zombie. Ini jelas mengkapitalisasi isue penodaan agama adalah hal yang sangat seksi di tengah keberagaman beragama. Apa motivasinya? Ketentuan hukum dicari-cari dan dipaksa atas desakan masyarakat tertentu yang tidak memahami perkembangan perspektif pemikiran dan ditunggangi kepentingan, lalu divalidasi dan dilegitimasi oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang mengeluarkan fatwa. Yang justru seharusnya kaum agamawan yang bajik dan bijak mempunyai kewajiban untuk menuntun dan menenangkan masyarakat karena ketidaktahuannya bukan sebaliknya menyulut kebencian, justifikasi sebelum tabayun dan menambah keriuhan dengan menggalang demonstrasi dan sahut-menyahut petisi-petisi ormas dibunyikan, seakan-akan menabuh genderang perang, ya perang saudara. Jangan mengulangi sejarah dan jangan melupakan sejarah. Apa yang disampaikan oleh Syair Panji Gumilang? Ini adalah rana pemikiran, rana akademik dan disampaikan di lingkungan pendidikan, kampus pada forum tausia untuk sivitas pesantren yang komponennya sangat banyak karena dalam komunitas pesantren dengan jumlah lebih dari 10.000. Yang mana beliau sebagai pimpinan pesantren dan pendidik bukan seperti guru yang mengajar rutin setiap hari di ruang kelas. Tapi kesempatan beliau adalah pada momen tertentu seperti pada Jumat di mimbar Jumat, di sini biasanya beliau menyampaikan dengan singkat, 15 menit saja lebih sedikit. Bahasan tentang hal-hal perkembangan informasi seputar kabar terkini mahat berita hangat, kabar yang mengembirakan dan nasihat mengingatkan agar menjaga kesehatan dan lain-lain. Selain itu pada acara spesial Satu Muharam, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, atau penyambutan santri baru dan pada pelepasan alumni dan mahasiswa. Di momen inilah biasanya Syai Panji Gumilang menyampaikan gagasan pemikiran yang segar, out of the box dengan bahasan tidak hanya seputar itu-itu saja atau itu-itu lagi dari zaman SD sampai tua tema yang didengar pasti baku. Inilah momen yang kami tunggu-tunggu, isi penyampaian tausiah beliau. Sehingga sivitas tercerahkan dan antusias. Namun mungkin juga sebagian ada yang kebingungan. Itu hal yang lumrah, namun namanya proses berpikir ada ruang dialogis. Namun akhirnya kami memahami, beliau ini mempunyai pemikiran yang agile tidak stagnan karena karakteristik beliau adalah seorang pendidik. Bagi beliau proses belajar dan mengamalkan ilmu adalah sepanjang usia dan manusia hakikat terus bertumbuh sepanjang zaman. Tetap semangat apapun yang terjadi terus bergerak maju ke depan. Sumber Facebook Anis Hairunisa Terima kasih telah menonton!